nelfon nelfon dia nelfon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa kau jadi penakut eh eh kenapa kau jadi penakut eh 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 gombpternak babi znak babi eh 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 itu kan orang selebris kita satu sarung ayo Jengeng tidak kipir satu sarung didatangi didatangi di titik-titik kabur berapa kali sudah kabur ini saya sudah kirim link tiktok saya tunggu kau disini jangan kau disini itu sudah enggak sama percuma perutmu besar terlalu banyak perpuluhan kamu takut lari ke streamnya kamu menutupi malumu kamu malu karena kau sudah berapa kali kabur kamu kamu sudah berapa kali kabur dari saya bong-bong kamu ingin menutupi malumu karena kamu sudah berapa kali kabur dari saya kamu ingin menutupi kalau kamu itu penakut jadi kau lari ke streamnya ini samannya tiktok bong-bong eh manusia tak beranus samannya sekarang tiktok kabur masih mau dia pasang diri tapi di streamnya bagaimana ceritanya Tia sekarang orang Medan Perang sudah enggak ada tiktok habis itu dia masuk ke dalam goa teriak-teriak eh Suma saya tunggu kamu di goa sekarang kita mari berperang kau datang disini eh nenekmu kipir dasar buntal tahu tak beranus sekarang sudah samannya saat di tiktok sekarang sudah begitu dia minta satu sarung dengan saya hahaha hai 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 kau itu ini ya setelah anak-anak cokli tuh aduh parah si bom-bom manusia planet Allah Akbar subhanallah manusia planet penakut mereka tidak bisa melawan kita akhirnya dia pakai cara-cara culas hahaha dia pakai cara culas kan dia pikir Bang Suma nggak mungkin datang karena sudah trauma berapa kali di streamnya dulu masa streaming ketika dia masuk suaranya volumenya dia saya turunkan sekarang 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 ini ada lagi suruhannya ada lagi suruhannya walabuh walabuh halo Suma apa Rode mana si bom-bom itu aduh kenapa jadi pengecut si bom-bom itu kamu yang pengecut alah kau mencari koin-koin aja kenapa saya kan enggak saya kan enggak tipu jemaat untuk bikin rumah alah kau tidak seperti kau tidak seperti kau itu kau bikin rumah mengatasnamakan rumah anak terang tapi ternyata nipu mama istrimu orang tuamu anak-anakmu semua tinggal disitu padahal itu uang umat aduh parah-parah orang perangnya itu di tiktok eh perangnya di tiktok perangnya di tiktok kenapa larinya kamu ke streamnya ini membuktikan bahwa kamu takut hahaha kabur masih mau kau datang Allahu Akbar disuruhnya orang-orang ini nelpon orang-orang penakut semua disuruh nelpon giliran kita yang mau naik di tiktoknya di blokir semua nomor HP kita naikkan saya naikkan saya kita sudah tidak ada di markasnya naikkan saya aku tidak akan menaikkan kamu semua kamu hanya pencari tiktok ya apa pencari koin hahaha apaan sih alasan koin alasan koin Iya karena kalau di tiktok mereka nggak bisa curangin saya kalau di streamnya kan pasti dia bisa curang Aduh teknik kalian itu sudah basi mau tipu-tipu kalau kami nggak bisa nggak percaya diri di tiktok hahaha kasihan Hai Rudy Yohanes bombom nangis bikin thumbnail sendiri nantang-nantang sendiri jadwal-jadwalkan sendiri padahal dia tahu tiap hari saya di tiktok ngapain lagi kembali ke streamnya itu udah nggak zaman orang sudah tentukan medan perangnya sudah ada eh dia malah mau ke sungai sembunyi habis itu dia minta satu sarung hahaha aduh kau 30 orang seperti seperti kamu bombom saya ikat tangan hadapi kau butuh cuman kaki dua saja aduh para di bombom mulut besar suruh kesini aja Bang ya itu dia sudah kirim udah kirim linknya dari tadi aku memang sengaja tungguin dia disini apa sih orangnya udah ngelepon saya malahan gitu hahaha gimana deh ngelepon saya dia sekarang tadi gesehat suruh kesini-sini ya dan kau jangan malu-maluin Kristen se-Indonesia kamu bisa kemudian kumpul apa koin di tiktok giliran kau mau dipermalukan kenapa kamu keluar dari tiktok saatnya lah kita buka-bukaan di tiktok gini disimak oleh banyak orang jangan di-streamnya di-streamnya cuma kamu aja orang-orang tertentu aja bisa nonton kalau di tiktok dia bisa live di YouTube juga gitu loh kalau di-streamnya enggak live di tiktok begitulah bom-bom ya terus bahasamu tadi itu kuancam saya mau satu sarung sama-sama saya terus kau bawa-bawa lagi profesi sampam sehebat apakah kau itu bom kau bawa-bawa lagi Sulawesi aduh bom-bom kau bawa-bawa anak Sulawesi kau bawa-bawa lagi profesi sudah gitu kau ngancam lagi mau satu sarung dengan saya aduh ini ajaran apa ini katanya ajaran kasih ajaran kasih begitu kau pikir ada orang Sulawesi orang Sulawesi bisa takut sama kau majikanmu aja datang ke Indonesia 300 tahun lebih kami tidak mundur apalagi kalau mantan keturunan Buddha oke kalian itu kan mantan Buddha kalian keturunan dari mantan Buddha kalau bukan Buddha lalu apa kan kan tidak mungkin kakekmu berhadapan dengan penjajah habis itu kamu dan kakekmu ikut ke agama penjajah kan enggak mungkin enggak mungkin yang ikut agama penjajah itu ya pasti pengkhianat peribumi atau paling tidak enggak ex-PKI kan gitu udah lah bom-bom kau jangan ngancam-ngancam kayak gitu enggak malu kah dilihat orang dibahas tentang Bible kamu kalah bahas tentang Tuhan kamu kalah bahas tentang Rasul kamu kalah bahas tentang roh kamu kalah bahas tentang Nabi kamu kalah tentang apa lagi Hai lebih palsu kamu kalah kamu mau apa bom-bom nggak ada perlawanan sama sekali ya kasihan bom-bom bom-bom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru undazumadah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekarang sudah saman tiktok kita ke tempatmu nggak dinaikkan minta supaya dinaikkan di blokir bom-bom bom-bom kasihan dia panas sendiri tuh akibat ternyata dia sangat terpukul waktu dipermalukan di tempatnya dindanandar hari kemarin iya ternyata itu berdampak sangat luar biasa ternyata yang dia kabur itu Iya ternyata karena itu membuat dia tidak tidur sampai stres dia kan lagi-lagi live dia meludah melunda sembarang aja buka kamera meludah kesana kemari stres ternyata akibat dipermalukan waktu itu masih berdampak hari ini akhirnya saya lihat tuh mukanya sampai gimana pucat akhirnya apa dia kumpulkan tenaga setelah terkumpul sedikit tenaganya dia larinya ke streaming kan lucu bukannya lari kesini atau kemanakah malah larinya ke situ aduh dasar bombom manusia tak beranus halo iya aloh iya aloh bom kenapa di stream ya di sini di tiktok dong biar banyak yang nonton satu sarung dengan saya bilang tanya bilang saya terima tantangannya satu sarung dimana suruh di YouTube orang bisa dapat di YouTube sampaikan dia saya terima tantangannya satu sarung dengan catatan dia tanda tangan disaksikan keluarganya sampaikan 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 ngomong-ngomong ngomong-ngomong eh aduh siapa namamu bombom ditutup ditutup dia ditutup kaburnya untung-untung ngomongnya tadi Iya kenapa Bang Andi kayak takut sampaikan itu bukan takut dia ngomong terus kita orang bugis sekandah iyalah gua aja ngapain takut sama dia masa diancam begitu masa cari itu si bombom itu eh minta tolong api yang ada di Papua tolong carikan saya saya kasih uang kalian 20 juta yo 20 juta dari Bang Suma barang siapa yang menemukan bombom saya akan tagih perkataannya dengan mengatakan mengajak saya gulat satu sarung artinya ke Lorong Sulawesi satu sarung itu artinya kami saling tikam di dalam satu sarung saya jawab tantangannya yang temukan bombom 20 juta tunai dari saya langsung Masya Allah ya tolong teman-teman bugis yang ada di Papua cari orang ini yang namanya bombom telah mengajak saya satu sarung lillahi ta'ala saya sanggupi 20 juta yang bisa menemukan bombom temukan saja temukan saja akhirnya saya suruh dia minta tanda tangan saksikan keluarganya yang ngomong nih nih oke ngomongnya mah bombom-bombom dimana kau mau dengan saya satu sarung dimana ya dimana dimana bombom satu sarung dimana dimana saya saya butuh tempat netral kamu dimana iya hai eh eh mela Some anjing kau eh laso mu kau anas Sundala kau Anjing Asubabi satu sarung distrib 옆 dasar manusia tak beranos kok pikir saya takut sama kau kok bangun nenekmu yang 100 tahun sudah meninggal Saya tidak takut sama kau eh ini anak lu ini ini Anas Sundala ini anak lu ini lo mau tahu sudah-sudah ya biar bagaimana kau biar anjing kau ketemu dong kau ancam-ancam saya Anas Sundala kau ketemu saya tai anjing kau Anas Sundala asu kau babi kau ngajak-ngajak saya satu tiga ini anak lu ini ini anak lu aku kalau kamu ketemu dengan saya ke pasang kau punya darah itu anjing ketemu di malah soalnya bombong ketemu di mana kau mau ketemu di satu sarung di streamnya tai lasso asu dasar lagi penakut kau udah-udah dia putus lagi kalau kau sudah bicara keluar kata-kata dari mulutmu itu kau harus aplikasikan itu mulutmu ini orang Sulawesi bom saya orang bugis katanya kalau sudah ngomong kayak begitu tai lasso anjing asu kalau tidak ngomong begitu aja saya beli apalagi kau katakan seperti itu banjomba katanya dia mau satu sarung di media sosial bagaimana ceritanya tapi ada dasar penakut satu sarung di media sosial mau kasih bagus saya kasihan nih sampai bombom saya tanya sama kau bombom ya belum bisa belum pilih akhir-akhir yang bisa kalahkan saya visi asal kau tahu sudah mau jangan lancam-lancam saya kayak gitu ya perempuan ngajar katanya di seri miat andaikan tadi kau tidak bilang di seri miat ketemunya satu sarung lillahi ta'ala saya suruh orangku cariku kurang ajar tai lasso itu kan kau sudah ngancam saya tunggu aja satu sarung dengan saya kau tahu enggak itu filsafal samanya satu sarung itu Hai orang ngejar kau itu namanya painting cerimu masih cari aja cari aja itu kurang ajar lancam-lancam satu sana kau pikir kawan kau bicara dengan siapa ini anak kecil apa udah saya sabar-sabarin kalian ya udah kusimpan simpankan udah berpuluh tahun kusimpan kalian ya jangan sampai jangan sampai kau jangan kalau kamu ribut dengan saya ribut aja di sosial media kita debat jangkau ngancam-ngancam pakai adat kayak gitu saya nggak suka dia cuman ini kurangi dia cuman suaranya aja kalau orang satu sarung di darat bukan di media sosial udahlah yang penting dia itu nggak berani ini saya yakin itu kurang ajar kau belum tahu kau berhadapan dengan siapa Hai peran-peran ini nggak bagus begitu Bang handi dia betul nelpon sama saya dia minta satu sarung mana ada orang tapi ternyata di seri niat gimana ceritanya nelfon apa kik gini aja deh kalau ada kita dulu kemarin kan dulu dulu saya bilang sama bombom kalau lu enggak punya duit ya di Jakarta aja tempat netral Jakarta aja yuk gitu loh atau sekalian ditator deh enggak papa dekat lu ini gimana ya kalau ditator juga saya layani di kampung dia loh rantai pao bom reaksi akan silakan ditempat musyai datangi koditorang aja saya datangi koh nah lilai ta'ala kalau saya tidak datang ampenting kau tanda tangan kau tanda tangan kau mati tidak ada yang dituntun jangan sebut nama saya kalau saya tidak dantang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan jadi rmc ya channel yang diadukasi dan menghibur bersama-sama sudah kita lihat ya Bagaimana Pak Bombom tiba-tiba ngamuk-ngamuk tiba-tiba kejang saat dihubungi oleh Bang Handi Bang Handi menelpon Pak Bombom untuk menanyakan mengapa si Bombom ini kowar-kowar mengatakan di komal dia di channel YouTube dia bahwa Bang Zuma tidak berani berdebat dengan dirinya padahal jelas-jelas Bang Zuma sudah sangat menantikan bisa berdiskusi dan mempermalukan Pak Bombom bahkan kita tahu di mana ada Pak Bombom Bang Zuma menghampirinya Pak Bombom datang ke tempat nandar Bang Zuma hadir Pak Bombom live di komalnya Bang Zuma hadir tetapi tidak dinaikan pernah sekali dinaikan tetapi di mute terus disuruh herdernya untuk mengeroyok Bang Zuma untuk timpa-timpahin suara Bang Zuma sehingga Bang Zuma tidak punya kesempatan untuk ngomong terus setelah Bang Zuma bicara diturunkan hanya itu yang bisa dilakukan Bombom sehingga Bang Handi nanya kenapa Pak Bombom menipu penonton-penontonnya dengan mengatakan bahwa Bang Zuma tidak berani berdiskusi padahal jelas-jelas Bang Zuma sudah berkali-kali melayangkan tantangan tetapi Pak Bombom tidak berani itu yang pertama terus yang kedua Pak Bombom malah menantang Bang Zuma untuk satu sarung dimana satu sarung itu bagi orang Bugis Makassar itu artinya bertarung sampai mati bayangkan teman-teman itu adalah sesuatu yang tidak pantas diucapkan tidak bisa lagi kalau kamu ucapkan itu ditarik itu tabu sekali bagi orang Bugis si Bombom tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tabu tapi dia ucapkan juga memang si Bombom ini kelewatan sekali ya makin hari makin kelewatan kalau kita melihat kelakuan dia jadi disini kita akan melihat ya kenapa sih sebenarnya Bombom itu tidak mau berdiskusi dengan Bang Zuma melalui TikTok ya kan banyak nih teman-teman bertanya nih ya sebenarnya apa sih alasannya gitu kenapa si Bombom itu ngotot kalau mau debat lewat stream yard saja itu pun dia pilih ruang debatnya itu atau yang menjadi tuan rumah harus temannya sendiri contoh utiwati mena contoh ya di tempat edis ya dia katakan kalau nggak salah salah satunya edis ya atau tempat-tempat yang merupakan teman dia ini kan lucu kalau live-nya di stream yard maka yang menonton hanyalah dari YouTube penonton dari TikTok nggak bisa nonton sedangkan zaman sekarang jelas-jelas penonton di TikTok itu jauh lebih rame kalau yang di YouTube yang nonton itu hanya orang yang sering nonton debat hanya orang yang subscribe hanya orang yang memang menonton YouTube debat ataupun sesuatu yang berbau agama sehingga muncul di beranda mereka ya memang dinantikan beda dengan TikTok yang jangkauannya lebih luas yang memang penontonnya lebih beragam karena kalau di TikTok kalau kita sedang live rame yang nonton maka algoritma TikTok akan merekomendasikan apalagi kalau banyak penonton yang ngetep-ngetep ya ada kasih love-kasih love itu sehingga setiap orang nyekrol-nyekrol akan muncul akan muncul live kita direkomendasikan sehingga penonton yang dulunya nggak pernah nonton debat itu bisa jadi nonton bedanya di situ kalau di YouTube hanya orang-orang yang memang suka debat yang menonton tetapi kalau di TikTok kita bisa menjangkau penonton-penonton yang sebelumnya nggak pernah nonton debat kita bisa lihat di TikTok itu bisa live sampai 9.000 orang 8.000 ya 8.000 9.000 orang bisa kalau di YouTube mungkin 2.000-an hanya 2.000-an saat live memang kalau kita lihat penonton di YouTube jauh lebih teratur karena memang yang nonton itu orang yang suka nonton debat orang yang suka nonton tentang diskusi lintas iman beda dengan di TikTok yang orangnya random sehingga kadang ada bocil-bocil ya ada orang yang nggak tahu tentang sejarah debat main asal menghakimi dan sebagainya jadi alasan Bang Suma itu ya jelas gitu bahwa kenapa nggak di TikTok tapi disiarkan juga di YouTube jadi dua-duanya dapat penonton dari TikTok ada, penonton dari YouTube ada tujuannya apa? supaya mengedukasi lebih banyak orang tujuan kita siar melalui medsos ini agar orang makin banyak yang tahu kan seperti itu kita bisa menjangkau lebih banyak orang makin banyak orang yang bisa menemukan kebenaran tinggal bagaimana kamu menjelaskan kebenaran itu apakah penonton akan mengikuti kebenaran versi Bombom atau versi Bang Suma jadi kenapa takut untuk berdiskusi dan berdebat ya saya kadang-kadang bingung melihat si Cika-Cika Bombom ini begitu takutnya dengan Bang Suma terus teman-teman kan tanya kenapa dia nggak mau debat di TikTok apa sebenarnya alasannya toh sama aja streamnya sama TikTok ujung-ujungnya dia akan babak belur dia akan berakhir dipermalukan jadi ini adalah curahan dari si Bombom ya kita dengarkan dulu alasan menurut si Cika-Cika Bombom dia tadi mau naik request naik pak dia dia request di bawah ambil telepon-telepon saya masing-masing oh dia dia naik eh kau suruh sumasa sudah kasih tantangan kalian semua kadal guru lawan saya di Rudiwanes di Youtube ada Bu Aubrey Bu Aubrey ayo kumpul di sini Bu Aubrey dia bilang naikin Bang Zuma itu bilang iya Bu Aubrey iya Bu Aubrey udah lama gak dengar suara Bu Aubrey ini lawan saya di Youtube jangan di Tiktok eh kau nonton saja kau nonton saja di Youtube Zuma itu udah mencret berapa kali dan saya Pak Bombom yang nelpon tadi suruh bicara Bumbom panik dia bilang terbanyak yang Bumbom 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 saya itu tidak terima orang cari koin disini lawan saya di Youtube di Youtube ayo Suma itu bukan di Rudiwanes sekarang Pak Bombom Pak Bombom Pak Bombom Pak Bombom ini kan guru-guru palsu banyak beredar sekarang di Tiktok iya benar-benar dia menjual firman Tuhan Pak dia mencuri firman Tuhan akan mati itu dulu iya dimana tertulis itu banyak yang typing takut dia mencuri mencuri ngomong apa iya mencuri firman omongannya Pak Bombom kan udah jelas ya Pak Bumbom kalau di sini Pak Bumbom di sini Pak Bumbom di Eremia 23 di Youtube di Eremia 23 ayat 30 saya baca saya Pak Bumbom ya saya bacakan mulai ayat 29 28 ini saya punya channel saya gak jual koin saya gak terima satpam yang mengimis di saya satpam jagat satpam aja kalau mau lawan saya di Youtube Pak Pak saya sudah kasih saya sudah kasih undangan di Youtube kalian 9 saya sendiri nanti Rudy Yohanes yang jadi wasit gimana sudah masuk sudah undang berapa kali sudah caput 4 bulan tidak beranilah mereka itu Pak Bumbom saya bacakan ayah kita buka Pak Bumbom karena gak jadi jadi banyak sekarang ini guru-guru palsu yang beredar di tiktok menjual firman Tuhan ya kan dengan bangganya menunjukkan uangnya channelnya Pak Bumbom channelnya Pak Bumbom solata BM2 apologet saya kata kalian kadal kurung ya kita akan diskusi oke jangan di tiktok saya gak mau saya bacakan Pak Bumbom Yeremia 23 ayat 30 sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi palsu demikianlah firman Tuhan nabi palsu yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya ayat 31 sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi palsu demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi sesungguhnya ayat 32 sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi busta demikianlah firman Tuhan dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan busta dan dengan bualnya aku tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini demikianlah firman Tuhan ya apabila bangsa ini baik nabi ataupun imam bertanya kepadamu apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan maka jawab mereka jawablah mereka kamu lah beban itu sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku demikianlah firman Tuhan ya jadi para nabi palsu dan guru-guru palsu yang beredar di TikTok jangan anda jual-jual firman Tuhan ya untuk mendapatkan keuntungan pribadi anda akan melawan Tuhan yang hidup karena ada firman Tuhan sungguh ngeri apabila jatuh ke tangan Tuhan yang hidup ya sungguh ngeri apabila jatuh ke tangan Tuhan yang hidup anda sekarang bisa ketawa-ketawa silahkan tapi pada saatnya anda akan menuai apa hukuman dari Tuhan yang hidup itu ya Suma Pak Celer teman-teman informasi ya Suma ini tinggal telepon saya terus saya sudah blok nomornya saya sudah WA dia berapa kali Suma saya lawan dia saya sudah undang dia berapa kali lebih dari seribu kali Suma saya tunggu kau di channelnya Rudy Yohanes pertama di edis tv dengar-dengar eh Medi kau gak ada ilmu nanti kau turun pertama di edis tv kalian silahkan tanya sama edis tv yang kedua di Airband Channel yang ketiga di Rudy Yohanes eh uti-uti mena dulu baru di Rudy Yohanes saya lawan kalian 5 lawan 1 dengan catatan Suma kau dengar ya kau tanya saya Alkitab saya tutup mata setelah itu saya tanya Al-Quranmu kau tutup mata Al-Quran dan Ades saya itu kasih tantangan sama mereka kita judulnya Tuhan atau Hantu itu aja ya saya tunggu di channel Rudy Yohanes ya saya tunggu kau di sini saya gak butuh kau karena kau adalah pengen miss coin kalau di youtube dia gak dapat pengen miss coin gak dapat adik kalau di youtube saya itu sudah ketemu kau punya si dewa dewa mabuk itu udah berapa kali takut dia dia takut ketemu saya di youtube karena dia itu cuma cari coin aja ya lebih baik Riva Riva itu lebih berani lawan saya tapi Riva itu tinggal main telepon Miss Esther dia tinggal main telepon saya tanya dia dia tinggal main telepon apa apa kenapa Pak Bobom kalian nonton ya di youtube Pak Bobom silahkan nonton Pak Bobom Riva Riva tinggal gini aduh aduh tolong Pak Bobom tanya saya kasihan itu baru melawan Pak Bobom kasihan Nandar saya sudah masuk dua kali eh dengar ya Nandar saya sudah masuk dua kali channelnya saya suruh Nandar kalau datang di youtube saya sampai sekarang gak nongol itu hidungnya itu Nandar gak berani gak udah dua kali loh pengenangnya lebih bagus itu punya juri kalau untuk ngomong sendiri kayak gini yaudah kita di youtube saja saya gak butuh di tiktok ngebat gak ada juri nyabuk adanya moderator kok ibu ndak tau sih kalau debat tuh gak ada jurinya emang cerdas cermat debat itu ada moderatornya yaudah bukan ada juri moderator moderator moderatornya harus seperti itu ada yang jawab ada yang jawab ada yang jawab ada yang jawab bangkiler selama ini ada moderatornya kok bu kalau debat itu selalu ada moderatornya imbang dua dari sana satu dari sini satu kasihan ada pengen killer dia tau ya dia tau pak bombom tuh artis jadi dia wow asyik dulu kemarin artis papua kemarin nandar tuh saya baru masuk cuma setengah jam loh saya masuk di nandar tuh setengah jam loh nandar tuh dapat ikan paus tiga loh ikan paus tiga berlian itu karang tuh berapa loh iya karena pembom langsung saya bilang pembom pembom nandar saya turun dulu sudah ya kayaknya saya kasih kaya kau lagi saya gak mau selesai turun saya turun nandar telepon saya begini nandar telepon saya begini pak bombom pak bombom jangan ayo diskusi loh bantu-bantu saya lah jadi kasihan benar benar papa jahat dong papa jahat kan selalu ngomong mereka itu ngemiskoin ngemiskoin sama rezeki orang loh 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 kalau emang mereka dikasih gift sama orang gak apa-apa itu rezeki nya dia hey kita ini biar ya kalau kalian yang diskusi kalian buggy itu gak sampai seribu kalau kalian ajak orang Kristen biasa saja gift mu banyak apalagi nih pak bombom artis ini kan artis 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 papua ya pak bombom artis papua karena kalau suma berani lawan saya di youtube saya H2H dengan dia kita bikin topik Tuhan atau hantu itu motivasinya uang bu medy motivasinya uang kalau mau ditik saya sendiri nanti kau panggil suma rifa blok permanen logika kalian semua lawan saya loh 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 ya teman-teman dengar ya jadi bombom itu gak pingin di tiktok karena dia takut bahwa bang zuma akan panen yang namanya koin dia takut ya tidak bisa menjaga hatinya tidak sanggup menerima kenyataan bahwa bang zuma itu banyak yang mendukung dia panas kalau melihat bang zuma banyak yang sawer ini kan lucu ya kamu mau debat atau mau panas-panasan melihat koin orang kalau mau debat fokus aja sama debat ngapain kamu pedulikan kalau ada yang ngasih singa bang zuma ada yang ngasih paus bang zuma ada yang kasih astronot ke bang zuma itu kan rezeki masing-masing saya bingung ya melihat pak bombom yang begitu bencinya begitu tidak suka kalau melihat ada mujahidin muslim yang disawer aneh sekali kalian bisa bayangkan orang kalau punya penyakit hati itu artinya orang tersebut kelakuan dan sifatnya sangat buruk sekali harusnya kalau kita ada teman yang dapat rezeki kita ikut senang terlepas dari ini beda iman saya kalau diskusi dengan teman-teman sebelah contoh kemarin sama Bu Uti Watimena Bu Uti datang pagi-pagi ke room saya kita debat lebih banyak orang nyawer ke Bu Uti padahal itu room saya room saya tapi yang lebih banyak disawer Bu Uti malah saya senang saya bilang Bu Uti dapat banyak kan jadi besok-besok sering-sering datang ya malah kita mendukung mendukung oten-oten untuk give atau sawer ke Bu Uti supaya Bu Uti senang dan besok Bu Uti mau datang lagi kalau Bu Uti datang lagi kan kita bisa ada lawan diskusi Bu Uti kan datang dia bawa penonton dia juga karena kalau TikTok ini beda sama streamiat kalau streamiat atau Youtube ya yang nonton kamu cuma penonton kamu tapi kalau di TikTok contoh saya ini bukan siapa-siapa tapi Bang Zuma datang tuh maka penonton-penonton Bang Zuma akan melihat Bang Zuma live mereka nonton Bang Zuma jadi penonton yang ada di TikTok itu akumulasi dari semua narasumber yang ada di atas penonton-penonton mereka itu dijumlahin semua jadi ada 500 misalnya penonton dari si Uti nanti seribu dari penonton saya seribu lima ratus yang nonton kan bagus kan begitu bagus jadi Uti datang pun dia membawa penonton sehingga kalau kita debar sama dia kita berhasil menjelaskan maka penonton-penonton yang Kristen ini akan tercerahkan juga kan seperti itu jadi saya bingung ya kenapa Pak Bom Bom itu begitu iri kalau ada mujahidin muslim yang dapat saweran entah apa salahnya gitu kalau kamu memang pengen kamu mintalah satu sama Bang Zuma eh Zuma saya mau debat sama kamu tapi kalau kamu dapat lima singa kasih saya satu ya mungkin Bang Zuma akan pertimbangkan ya sudah lah karena bagi Bang Zuma yang penting adalah bisa mengedukasi orang-orang yang menonton Pak Bom Bom orang-orang Kristen yang mengikuti siaran Bom Bom itu target kita kalau saweran kan bonus saweran ini cuman bonus dan kita bisa lihat ya bagaimana luar biasanya Allah kalau dulu Oten-Oten ini kan selalu membanggakan bahwa saweran yang diterima oleh orang-orang Kristen itu banyak kalau muslim kere-kere kan gitu mereka selalu menghina oh yang muslim gak ada dapat donasi kasihan yang kalian gitu di tiktok kita bisa lihat bagaimana ya mujahidin muslim itu disawer dengan luar biasa banyak sekali orang yang cinta orang yang sayang dengan para mujahidin orang-orang yang menghargai perjuangan yang kita lakukan ya memang tiktok ini luar biasa banyak kalau kita bilang sultan-sultan ya yang memang mereka gak pernah nonton youtube nontonnya di tiktok dan memang kita harus akui kita senang juga gitu kalau ada yang hargai ya ada yang hargai dengan ngasih stiker gitu ya kita pasti senang lah itu manusiawi manusiawi tetapi yang paling kacau kalau ada orang yang iri gitu melihat orang lain dapat saweran apa gak pakai otak gitu saya kadang bingung ya kalau ada orang yang punya sifat itu iri dengki gitu melihat temannya lebih sukses dia iri harusnya itu jadi motivasi kenapa bang Zuma bisa dapat kenapa bang Zuma banyak sukai oh karena bang Zuma itu konsisten oh karena bang Zuma itu menjelaskannya enak didengar yaudah belajar ya belajar supaya kita bisa sama seperti itu harusnya jadi motivasi supaya jangan kalah Pak Bom Bom anda kan merasa anda lebih pintar dari bang Zuma ya anda tunjukkan lah kalau anda berhasil mengalahkan bang Zuma saya berani jamin itu orang-orang islampobia pasti akan kasih anda bukan hanya singa gitu kan kalau bisa seisi kebun binatang kebun binatang dikasih kamu kalau kamu berhasil mengalahkan bang Zuma harusnya kamu senang long dapat kesempatan bisa debat sama bang Zuma sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari para orang islampobia ini jadi sekali lagi ya saya berharap jangan ada umat muslim yang punya penyakit hati seperti para polikardus ini jangan ada kita punya penyakit itu kalau ada teman kita yang dapat rezeki harusnya kita ikut senang ya kita ikut bahagia melihat dia dapat rezeki ya minimal kita keciprat juga kan gitu keciprat di traktir gitu kan kayak Bang Handi Bang Handi sering cerita sama aku Jol aku baru dapat ini dari ini 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 ya dikasih tau sama Bang Handi ya saya langsung bilang ya selamat Bang Handi gini gini kan ya jangan lupa traktir gitu ah biasa Bang Handi kalau udah dibilang gitu kan mau gak mau dia traktir gitu dia barusan cerita dia dapat rezeki tiba-tiba kita minta traktir kan gak mungkin dia bilang ah gak lah gak mau laku gitu malu juga kan malu juga karena dia baru menceritakan bahwa dia baru dapat rezeki ya kita turut bahagia maka kita dapat lumayan juga kan dapat keciprat juga harusnya kita senang gitu ada orang yang mau beli mobil ada orang baru mau beli rumah gitu kita bahagia jangan iri lah orang yang hidup dengan rasa iri gak akan bahagia ya kalau kita iri sama orang lain hidup kita tuh gak akan pernah bahagia harusnya kita jadikan motivasi iya boleh ya kita lihat teman kita bisa kenapa kita gak bisa oh teman kita caranya itu oh saya gak punya kelebihan itu kembangkan kelebihan lain kan gitu oh Bang Zuma hebatnya didebat oke kita gak sanggup seperti Bang Zuma kita bisanya dimana oh kita jagonya direaksi oke kita fokus disitu kita kembangkan yang kelebihan kita jangan istilahnya iri dengan orang dan memaksakan harus seperti orang itu jangan Allah memberikan kita setiap orang punya talenta masing-masing punya bakat masing-masing fokus dengan bakat itu fokus dengan kelebihan yang Allah berikan yang paling penting semua apa yang paling penting semua itu untuk ya untuk memuliakan Allah bukan untuk kemuliaan diri kita yang paling penting itu dulu tanamkan kepada diri kita semua yang kita perbuat siar yang kita lakukan di mersos ini semua 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 demi Allah dulu maka Allah yang akan bukakan jalan Allah yang akan bantu saya sedikit sharing beberapa bulan belakangan ini entah kenapa saya seperti disuruh untuk istirahat dulu bahkan saya udah beberapa kali ngomong ya entah kenapa kayak Allah itu suruh saya istirahat tapi saya ngotot saya yang merasa wah saya harus tetap ini tetapi terakhir saya lebih fokus sementara di tiktok karena saya pikir yaudahlah tiktok kan lebih banyak untuk sambil ngobrol-ngobrol santai ya kalau reaksi ini kan harus serius nih gak mungkin saya ngomong sendiri ya ini kan reaksi artinya saya harus jelasin kalau di tiktok kan kita bisa ngobrol santai saya kebanyakan disitu kemarin tetapi saya merasa belakangan ini bahwa Allah sudah sudah suruh saya untuk fokus lagi ke sini nah saya kembali nih fokus nih ya kembali fokus dengan reaksi dan kalian bisa lihat Alhamdulillah langsung dikasih naik sama Allah padahal channel ini udah satu bulan yang lalu gitu-gitu aja bahkan kemarin saya pikir ini channel udah gak ada harapan gitu karena memang saya merasa Allah suruh saya jangan lagi gitu jangan lagi kemarin Allah suruh saya stop tapi berapa hari terakhir ini entah kenapa Allah seperti menyuruh saya oke ini sudah bulan 11 ini saatnya ya saya seperti merasa bulan 11 ini udah saatnya kita kembali meng-counter fitnahan-fitnahan polikartus ini ya maka langsung tuh Allah naikkan jadi selalu minta tuntunan Allah jangan pernah mengandalkan diri kita gak ada apa-apanya kita jadi kembali lagi kalau bicara rejeki ya bombom rejeki itu gak mungkin tertukar rejekinya Bang Zuma itu pasti akan jatuh ke tangan Bang Zuma kamu mau gimana cara cegah mau kamu hambat mau kamu gunakan cara apapun supaya Bang Zuma gak dapat rejeki gak akan bisa gak akan pernah bisa teman-teman Allah yang memberikan kita rejeki bukan kerja keras kita bukan hebat kita Allah yang kasih kita rejeki kalau Allah udah bilang kasih kasih kalau Allah bilang gak bisa ya Allah bilang gak bisa ini kamu mau paksa gimana pun oh saya kerja lebih keras saya gini-gini gak akan bisa gak akan dapat teman-teman kamu angkat misalnya barang ini oh sekali angkat dapat sekian oke supaya dapat lebih banyak saya angkat lebih banyak eh tiba-tiba sakit malah duit yang kamu dapat harus keluar biaya berobat gak ada dapat juga ujung-ujungnya gak dapat apa-apa saya gojek gitu kan jadi driver supaya bisa dapat dua kali lipat dari yang biasa oke saya kerja lebih lama yang sebelumnya satu hari cuma 8 jam udahlah ini sekarang sampai 14 jam ujung-ujungnya motornya rusak dia sakit uangnya lari ke situ memang dapat lebih banyak tapi uangnya terakhir bocor juga jadi gak ada gunanya teman-teman rejeki itu dari Allah bukan karena hebat kita bukan kerja keras kita dan kalau Allah sudah berikan kepada Bang Zuma si bom-bom ini mau gimana caranya mencegah gak akan bisa tetap akan jatuh ke tangan Bang Zuma juga jadi buat bom-bom harusnya kamu janganlah ya iri hati iri dengki sibuk gitu kan memikirkan cara supaya Bang Zuma ini gak dapat rejeki oh yaudahlah kita gak usah di tiktok supaya Bang Zuma gak dapat gak ada guna gak ada gunanya Bang Zuma itu fokusnya bukan itu itulah kenapa Allah sayang sama Bang Zuma kenapa rejeki Bang Zuma itu begitu luar biasa Allah berikan karena Allah tahu bahwa Bang Zuma ini berjuangnya bukan karena ini bukan karena koin kalau karena koin dulu kita mungkin gak berjuang jaman masih WA ya jaman masih WA itu lomba debatnya itu bacot-bacotan lewat voice note saya kadang-kadang bingung juga kalau baca dulu ya WA group itu si siapa ini lagi ngomong gak si siapa gitu ya dia voice note eh gini-gini Yesus tuh gini-gini loh ini ngomongnya kasih siapa gitu kan dulu gak ada apa-apa belum ada youtube belum ada penghasilan kan gitu tapi kita berjuang kok karena memang tujuan kita untuk siar bedanya kalau di WA group dulu saya rasa kurang efektif karena yang kita siarkan itu kepada pendebat oten pendebat oten lebih susah untuk di di ini ya disadarkan susah karena doktrin mereka sudah mengakar tapi kalau penonton-penonton yang awam kan masih banyak yang menggunakan akalnya masih banyak yang bisa kita sadarkan jadi memang luar biasa sih medsos ini luar biasa sekali dan buat bombom ya kalau anda terus iri dengki maka hidup anda gak akan pernah bahagia itu sih nasihat dari saya ya semoga anda bisa bertobat semoga anda bisa menghilangkan lah sifat iri tersebut bahkan bombom bukan hanya iri dengan bang Zuma ya dia kalau lihat orang Kristen yang lain lihat Polikardus yang lain yang dapat rejeki banyak donatur dia marah marah dia ya karena dapat rejeki dia marah wakdonat punya rejeki dia marah semua dia marah karena merasa harus dia yang paling banyak kan konyol oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini ya jangan lupa subscribe dan juga aktifkan lonceng kalau kalian suka dan dislike kalau tidak suka makasih buat semuanya di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video kita berikutnya selamat menikmati